Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama channel Fisika Lamba Kali ini kita akan belajar menggunakan tutorial PET Pada Pratikum Medan Mahlet Kali ini kita akan belajar tutorial tentang Pratikum Medan Listrik Pada bagian LKPD kita itu Maka Anda bisa klik di bagian PET Coralado ini Kalau sudah tekan saja control di bagian ini Kemudian Anda klik bagian ini Nah nanti Anda akan diarahkan ke link PET ini Kemudian Anda klik Play Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi PET Tentang Medan Listrik Muatan dan Medan Listrik Nah yang perlu Anda aktifkan disini Ini adalah Medan Medan listriknya Jadi kalau kita ambil sebuah muatan Satu pulong Muatan positif Nah ini akan nampak garis-garis Medan listriknya Kalau muatan positif Dia akan selalu ngarh keluar Radial keluar Nah kalau kita ambil muatan negatifnya Nah perhatikan Maka ini Selalu radial garis-garis medan Gayanya selalu radial ke dalam Jadi kenapa ada muatan positif Dengan muatan negatif Saling tarik menarik Karena pada muatan positifnya Dia radial keluar Muatan negatifnya radial masuk Jadi nampak Dia akan Tarik menarik Nah Oke Badline Anda Kita lakukan percobaan Lakmanya Jadi kalau kita klik Link pet ini Maka akan muncul tampilan yang sebelah kiri Nah tampilan awalnya Akan berbentuk seperti ini Nah kita tidak butuhkan Medan listriknya Tidak kita butuhkan Kita checklist saja Berarti hanya dua ini Kita butuhkan Jadi checklist lah Value nya Dan grade nya Jadi satu kotak Ini bernilai 50 cm Atau dua kotak ini Bernilai 1 meter Nah Setelah itu Kita baca LKPD nya Nah kita gunakan Satu Muatan nya Percebaan pertamanya Muatan pertama Sesuaikan dengan kelompok Jadi kalau Ananda kelompok 1 Muatan nya Muatan Ki Yang dipakai adalah Satu Kalau ananda kelompok 2 Maka muatannya dipakai adalah Dua pulang Misalkan Ibu misalkan Nanda kelompok 2 Maka muatannya kita pakai adalah Dua pulang Nah ini kan satu pulang Nah kita tambahkan lagi Muatan berikutnya Menjadi dua pulang Nah Untuk menceknya Muatannya Kita tengok Tengok Votasinya Nah Jadi ini Sudah terlihat di atas Dua muatan Oke Nah setelah itu Jarak sensornya Berarti ini Sesuaikan kelompok Berarti ini adalah Misalkan Ini kelompok Dua Berarti ini Muatannya adalah Dua pulang Dua Nano pulang Dua nano pulang Kemudian Sensornya Adalah Satu meter Berarti kita letakkan Sensornya Pada jarak Satu meter Dari muatannya Jarak satu meter Berarti pada Dua petak K2 Nah petak K2 ini Oke Kemudian Nah Sudah terbaca Berapa Besar Medan magnetnya Berarti Medan magnetnya Disini adalah Satu Koma Satu Atau Medan magnetnya Disini adalah 17,7 Yang kita pakai ini Adalah yang Medannya Medan magnetnya Dalam Fog Berarti ini adalah 17,7 Per meter Nah begitu Sudah Kalau nanda Kelompok 2 Kalau nanti Kelompok 3 Nanti anda Tambahkan Tambahkan Satu lagi Misalkan Seperti itu D3 Kulom Baiklah nanda Untuk percobaan Kedua ini Kita pakai Jarak sensornya Tetap Atau D nya tetap Muatannya Berubah-ubah Misalkan Pada percobaan Pertama Muatannya Satu Nano Kulom Satu Nano Kulom Kemudian Jaraknya Kita pakai 3 meter 3 meter Berarti Kalau kita Misalkan Dua kotak Ini 1 meter Ini Berarti Ini 2 meter Dan Ini 3 meter Jadi Kita letakkan Sensornya Pada Jarak 3 meter Jadi Sensor ini Kita Taruh Pada Jarak 1 meter 2 meter 3 meter Jadi Yang berubah-ubah Disini Adalah Yang berubah-ubah Disini Adalah Besarnya Muatannya Jadi Kita Ambil Muatannya Muatan Yang Positif Saja Nah Misalkan Disini Kalau Ini 1 Nano Kulom Muatannya Medannya Mungkin Sekitar 0,99 0,99 Vo Per Meter Berarti Kita Tulis Disini 0,99 0,99 Vo Meter Vo Per Meter Ini Medan Medan Distriknya Kemudian Kita Tambah Lagi Kalau Dia 2 Nano Kulom Berarti Kita Ambil Tambahkan Lagi Kita Timpakan Muatan Ini Kemuatan Pertama Kemuatan Kedua Kemuatan Pertama Sehingga Dia Tidak Menjadi Buah Nano Kulom Lalu Dia Catat Lagi Berapa Kemudian Kalau Nanti Ini Jadi Tiga Berapa Catat Lagi Seperti Begitu Juga Seterusnya Setelah Itu Ananda Jawab Apa Hubungan Antara Besarnya Muatan Dengan Buat Medan Lalu Tidak Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Kolom LKTD Baiklah Nanda Pada Percobaan Ketiga Ini Kita Akan Membuat Data Dari Meletakkan Dua Muatan Sesuai Dengan Petunjuk Pada Tabel Jadi Pada Tabel Ini Kita Cari Dimana Letak Kuat Medannya Sama Dengan 0 Atau Mendekati 0 Caranya Adalah Muatan Pertamanya Kalau Di Pada Tabel Ini Sesuai Dengan Petunjuk Tabel Muatan Pertamanya Adalah 1 Nanokulom Muatan Keduanya 1 Nanokulom Maka Pada Langkah Pet Ini Kita Letakkan Muatan Yang Bertanda Positif Karena Disini Positif Berarti Kita Letakkan Muatan Bertanda Positif Disini Kita Ambil Kita Tarik Letakkan Disini Pas Persis Disini Nah Setelah Itu Muatan Keduanya Juga Bernilai 1 Nanokulom Nah Untuk Jaraknya Kita Boleh Semarangan Boleh Misalkan Mungkin Kita Anggaplah 3 3 Meter Kalau Satu Kotak Ini Nilainya 50 cm Berarti Dua kotak Ini 1 Meter Berarti Kita Meletakkannya Ini Di 1 Meter 2 Meter 3 Meter Kira-kira Di 3 Meter Nah Jarak Antar Muatannya Kita Buatkan Disini Sekitar 3 Meter Kemudian Jarak Sensor Pada Dari Muatan 1 Ingat Dia Harus Kuat Medannya Sama Dengan 0 Nah Kita Letakkan Sensor Ini Kira-kira Nilainya Sama Dengan 0 Maka Kita Geser Sampai Nilainya Mendekati 0 Kita Geser Sedikit 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 Dimana Letak Kuat Medannya Sama Dengan 0 Ini Kira-kira 0,07 0,07 Volt Per Meter Atau Mendekati Kuat Medannya Adalah 0 Nah Kita Itu Dimana Jarak Sensor Dari Muatan A Anggap Ini Muatan 1 Ini Muatan 2 Nah Kita Ambil Pengaris Atau Pengukur Kita Ukur Letakkan Disini Kita Letak Disini Kemudian Kita Ukur Nah Dimana Letak Medannya Itu Sama Dengan 0 Nah Kita Harus Hati-hati Meletakkannya Nah Kita Tarik Letakkan Disini Terukur Adalah Sekitar Dari Medannya Itu Adalah 140 145 Kita Buat Sini 145 2 Centimeter Dari Muatan Cia Kemudian Kita Ambil Lagi Ini Kita Letakkan Sensor Kesini Pastikan Untuk Mempaskannya Nah Sehingga Kita Proleh Nilainya Adalah Sekitar 150 50 Komak 2 Centimeter Nah Ini Kalau Sudah Jadi Pas Sekarang Betul Untuk Melapakannya Jadi Demikian Juga Selanjutnya Nah Kalau Misalkan Jadi Kalau kita Jumlahkan Ini Kita Cari Kalkulator Kita Jumlahkan Kalkulator Jadi Jarak Antar keping Muatan Itu Tadi Adalah Tiga Jarak Sensor Dari Muatan Satu Ada 145 Komak 2 Kita Tambah Yang Komak 2 Kita Tambah Dengan Sekitar 150 Komak 2 Jadi Sekitar 294 Atau 290 295 Komak 4 Atau Kira-kira Sekitar 2 Meter Risihnya Ini Mungkin Terjadi Perbedaan Risi Sedikit Karena Mungkin Kita Kurang Pas Dalam Ukurnya Tapi Tidak Apa Nah Begitu Juga Selanjutnya Kalau Kita Reset Ini Lagi Nah Kita Cari Untuk Yang Keduanya Keduanya Kalau Misalkan Dia Muatannya Negatif Tiga Nah Sekarang Kita Letakkan Negatif Tiga Ambil Yang Muatannya Negatif Ini Kan Baru Satu Nano Kulom Muatannya Negatif Untuk Percobaan Data Ketiga Maka Kita Harus Tiga Kalikan Satu Nanometer Dua Nanometer Nah Tiga Nanometer Negatif Tiga Nanometer Kita Masukkan Disini Kemudian Misalkan Tambah Dengan Muatan Positifnya Empat Kali Berarti Kita Taruh Disini Empat Kali Satu Nanometer Sekarang Dua Nanometer Tiga Nanometer Kita Tumpuk Empat Nanometer Nah Gitu Jadi Untuk Jumatnya Min Empat Min Tiga Nanokulom Dan Positif Empat Nanokulom Jadi Muatannya Yang ini Adalah Min Tiga Nanokulom Yang ini Adalah Min Positif Empat Nanokulom Lalu Kita Letakkan Lagi Sensornya Dimana Letaknya Sama Dengan Nol Nah Kita Cari Kita Ambil Sensornya Kamu Letakkan Lagi Kira Kira Dimana Sama Dengan Nol Jarak Bisa Diatur Oke Mana Kira Kira Letaknya Sama Dengan Nol Apakah Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Kemu Atur Oke Nah Seperti itu Melaksanakan Percobaannya Petunjuk Melakukan Percobaannya